Arya Arya Dan disini terlihat ya Starla mencari Arya Dan nampaknya Arya tiba-tiba menghilang Ya tentu saja semuanya karena si Rudolf Bahkan disini si Rudolf melarang Arya Untuk menelpon Starla Dan itu disini terlihat Ayumi Yang terlihat Kiko ya ketika bertemu Dengan Niko Dan disini terlihat Dirli yang menanyakan Kepada Ayumi apakah Ayumi masih Mencintai Niko Disini terlihat ya nampaknya Semua warisan jatuh kepada tangan Arya Hardiman nah tentu saja hal ini Menimbulkan kecemburuan Dan akhirnya perkelahian pun tak dapat Dihindarkan Dan disini kita melihat Arya Yang sedang berdoa ya tentunya dia Mengharapkan supaya Allah menjaga istri Dan juga anak-anaknya Ya tentunya disini Arya merasa sangat sedih ya Karena gak bisa menjadi seorang suami Yang baik untuk Starla Namun semuanya itu dia lakukan Demi kebaikan Starla dan juga keluarganya Dan disini kita juga melihat ya nampaknya Starla dan juga putrinya sedang berdoa juga Selesai sholat Ya tentu saja harapan yang sama ya Semoga saja suaminya selalu Dalam lindungan Allah Dan disini semuanya Berusaha untuk bersabar ya Baik Arya maupun Starla Dan kita hanya berharap Mudah-mudahan aja Kedepannya Arya dan Starla Bisa bersatu kembali Dan Rudolf bisa dienyahkan Atau si Rudolf bisa bertaubat Dan tentunya kita gak tega dong ya Kalau suami istri berpisah seperti ini Apalagi mereka masih saling mencintai Dan tentunya makin penasaran kan Dengan kelanjutan cinta setelah cinta 12 Juni 2023 pada Senin hari ini Tentunya akan semakin seru ya Dan jangan lewatkan untuk tonton hanya di SJTV Dan terima kasih sudah setia selalu Bersama Gogo Joba dan bye-bye